Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Bashiru Liman Ittaqa Walnadiru Liman Asha Allahumma Salli Wasallim Wabarak Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Sahibil Muajizat Allatila Tustaqsa Wa ala alihi wa ashabihi Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wajalli waziran min ahli Rabbi jualni muqima sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal dua Allahumma Amma ba'du Janabal gurama Masyayikhan al-A'iza Wa ulama Anal ajilla Baru alim Baru babak biyai Baru ibunya i Masyayik Masyatid Pimpinan pimpinan majlis taklim Baru sesebuk Tinggang tipun melihatkan Allah Tinggang sesarengan kita to'ati Lan kita ta'zimi Para pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Ibu camat bersama jajaran musbika Bapak Kapolsek dan para anggota Bapak dan Ramil Berikut para anggota Yang sama-sama kita hormati BC Kepala Desa Dua calon Kepala Desa Para perangkat desa Tokoh-tokoh masyarakat Segenap Takmir Masjid Konco-konco Remaja Masjid Konco-konco Panitia Sahabat-sahabat Sahabat Ansor Sahabat-sahabat Banser Mudah-mudahan tetep istiqomah Berkhidmat kepada para ulama Mempentengi akidah Ahlu sunnah wal jamaah Berperan aktif Menjaga kedaulatan negara Dan mempertahankan keutuhan NKRI Bapak Ibu Dulur-dulur Setoyo jamaah Yang saya cintai Yang saya hormati Rahimahkumullah Segala puja dan puji Hanya milik Allah Rabbul Izjati Yang telah Menganugerahkan Berbagai macam kenikmatan Kepada kita Berubah ni'mat Iman Islam Kesempatan Kekuatan Dan insyaallah Keikhlasan Sehingga malam ini Kita dapat Sama-sama khadir Bersilaturrahim Bertolabil ilmi Ber Penggalangan dana Untuk Menyempurnakan Pembangunan masjid Mudah-mudahan Apa yang Kita laksanakan Malam hari ini Senantiasa Dirizai Dan Dibarokai Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma subhanahu wa ta'ala Muhammad Saya Hanya ingin Mengingatkan Kembali Kepada para jamaah Tentang Harapan-harapan Hidup Manusia Muslim Muslimah Agar Hidup ini Benar-benar Benar-benar Bermakna Dan tidak Sia-sia Kita Enggak paham bahasa Indonesia Omong Jendol Kula namung Bade Ngemo Take meleh Dateng Panjenengan Sedoyo Oh Berarti Tentang Harapan-harapan Hidup Manusia Muslim Dan Muslimah Siapapun Selama Masih bernama Manusia Pasti Mengharapkan Hal-hal yang akan Saya sampaikan nanti Siapapun Boko Aisek Diarani Menungso Baik dia orang soleh Maupun orang salah Baik dia kori Maupun kora Baik dia terpelajar Maupun kurang ajar Baik dia beradab Maupun biadab Baik dia ahli Al-Quran Maupun ahli Gendaan Baik dia ahli pikir Maupun tukang kenter Selama masih bernama Manusia Pasti menginginkan Enam hal ini Maka Maka Enam hal ini Saya katakan sebagai Enam Harapan Asasi Hidup Manusia Muslim Muslimah Agar hidup ini Benar-benar Bermakna Dan tidak sia-sia Dan Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku Enam hal ini Kita sudah sering Diingatkan Setiap hari Ketika kita Berinteraksi Dengan sesama Berinteraksi itu Bahasa Inggrisnya The The Serawong Nalikane Serawong Kale konco Kale tonggo Hidup Di tengah-tengah Masyarakat Kita sebenarnya Sudah sering Diingatkan Tentang Enam hal ini Cuma Penjenengan Boten nyadari Apa saja Enam hal Yang menjadi Harapan Hidup setiap Manusia Pertama Hidup itu Harus Selamat Yang kedua Hidup itu Harus Sehat Yang ketiga Hidup itu Harus Nikmat Yang keempat Hidup itu Harus Manfaat Yang kelima Hidup itu Harus Terhormat Dan Yang keenam Hidup itu Harus Sukses Dunia Akhirat Niki kulajin dengan Sampun sering Dielik Nau Nek tepak Serawong Karo Dolor Karo konco Karo tonggo Orif Tengah-tengah Masyarakat Kita diingatkan Tentang Enam Hal Ini Yang pertama Hidup itu Harus Lali Yang kedua Harus Lupa Yang ketiga Harus Keeling Yang keempat Harus Boten Kemutan Yang kelima Harus Spread Rupanya Ayu-ayu Oon Makanya Didengerin dong Ibu Ibu Boleh kok Memandang Wajahku Tapi dengerin juga Kata-kata Kata-kata Aku Tak Baleni Pertama Hidup itu Harus Selamat Yang kedua Harus Sehat Yang ketiga Harus Nikmat Yang keempat Harus Manfaat Yang kelima Harus Terhormat Yang keenam Harus Sukses Dunia Akhirat Perhatikan Kata akhiratnya Loh Selamat Sehat Nikmat Manfaat Terhormat Sukses Dunia Akhirat Angel Kata-kata Rangkaian Gampang Mulanya Larang Kata-kata Ayo Saya Dihoncei Siji-siji Ringkes-ringkes Selesai Maring ini Yang penggalangan Dana Diterus Ngajinya Didungani Ngalih Kati dikongkonduk ini Terus Wanibiro Pertama Hidup itu Harus Selamat Ya Allah Ya Allah Siapa yang pengen celaka Angkat tangan Setiap orang ingin selamat Maka sebagai sesama mu'min Sampai yang ketemu Dulur Sing Agamanya Podo Tikongkond Gantian Dungak No Muga-muga Selamat Makanya yang ketemu Dulur Podo Islam Assalamualaikum Selamat 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 Tahun Selamat Lekateri Riyo Yang Wakeh Baliho Baliho Sepanduk Sepanduk Penggir-penggir Dalam Tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Selamat Bapak Datang Bapak Bupati Selamat 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 emang semua orang itu kepingin selamat Halo coba tradisi kita itu bagus mendoakan ketemu waktu pagi ngasih ucapan selamat semangat dong ketemu waktu siang ngasih ucapan selamat ketemunya bengi ngasih ucapan selamat malam aja nih sampai kepingin selamat uang Jawa yang mau nong-ngasih ketemu mana ikan-ngasih suken Bu Raui pun inget Bapak wilu jeng beda kata-kata nih ngelanang ketemu ngomong itu suken Bu nge-ge suken wong Suni Ageng ada yang ulang tahun menunggu kasih ucapan selamat ulang tahun ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup poncoy lumoy selamat jalan ketemu selamat jumpa pisang selamat tinggal anjanya KB kepingin selamat nanti orang Jawa itu juga anak laneng yono sing dijenaknya selamat ini Arab ya abduh salam salamun nur salim lewetok ya salamah ini zamannya muda modern ya salamah silmi salum keomong Jawa ikut dua tradisi api namini selamat tan mergobut urep selamat gini pengeh makanya om Jawa gak tahu nenggal selamat tan katanya gaya Oma selamat tan omai jadi selamat tan katanya nenggarap sawah selamat tanpa neng selamat tan nyau toh ngatih besanan selamat tan gaib bino selamat tan nikah selamat tan bucuni meteng selamat tan bucuni ngelahirno selamat tan jenakno anak selamat tan yunatno nenggarap marimari selamat tanong ngecen butuh urep selamat sampai dokone bae tergedil nyuno dalang dalang ngekobo buri biasa yano tulisannya utamakan selamat ngecen KB kepingin selamat semua orang ingin selamat tapi ternyata bapak ibu tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat anak yang laki-laki kadang masih masih sekolah SMP sudah tidak mau ngaji konten apa-apa Atau termasuk anakmu barang beskakele ngaji apa manis kenek pengaruh almen demu konoseng kenek pengaruh narkoba hati-hati saya ingatkan kembali narkoba bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan biasa tapi narkoba itu kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik untuk menghancurkan generasi bangsa hati-hati zaman pikir pengedar narkoba itu kecekel dihukum mati tapi peredaran ini nggak tahu mandek terus saya pada lihat kecekel hukumannya mati kenapa memang ini terorganisasi secara internasional tujuannya untuk merusak generasi bangsa sasarannya satu anak pejabat dua anak orang kaya tiga anak tokoh-tokoh Islam hati-hati anakmu atau katut banyak anak kita yang perempuan pergaulannya tidak selamat sampai terjadi kecelakaan gara-gara imbasnya pemilu perkawinan hamil dahulu bahkan mohon maaf izin bu camat banyak pejabat yang tidak selamat pejabat yang tidak selamat kecuali meka korupsi e-KTP rame toniko singkinen kasus pejabat-pejabat tinggi loh niko ini rame-rame nih e-KTP popo si modern ini nganggau e-e perbankan yuk e-banking tulisan e-mail KTP elektronik yuk e-KTP badannya istilah aku disian orang Jawa orang Jawa sikit bian e-dayo e-tekan e-klasan e-tambalen 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 Hai West lusing pejabat lho niku sakit boten selamat Halo yang pejabat bisa enggak selamat mau kemana sih kerucu-kerucu ngonuiku mohon maaf yang pangkatnya sudah jenderal ada yang tidak selamat izin kemandat ngomong maaf ada ustadz yang tidak selamat apa dipikir lewes ustadz mesti api mesti selamat apa dipikir kalau sudah ustadz biayi mesti selamat mesti api makasih ya enggak lah ustadz juga manusia masih ya ustadz kia ini ku gak ada helek mana kaya kulangnya teniki elek ya saka ngomong ngakeh pelikano tak jahit lambe ya ono 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 gak usah akeh sakingane sampeyan garuk yang paling roh helek kulang ini ku gak bojo kula ini bojo kula roh helek kula malah roh seapa-apa ini kula ini kula karena kula ceramah di tempat ini biasa jebret-jebret dihadapan ribuan orang biasa kan ceramah di ngarep ini bojo kula rawani gak terhormat ngomong gondol sa lu ke luku ga ceramah assalamualaikum salam orang maris diprek tinggal nyingkir belajar katanya lo bujo kulang itu sama sekali itu kagum karena ceramah tidak ada kadang-kadang lah tontong gondong gondong itu esok sore lagi ngiter atau ceramah kulang di radion kita dibanturno volume ini sekarang saya mah berungu ujuku yang berungu aku tetepak luku ini ngarep ini semua orang ingin selamat maka ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan perilaku dan perbuatan kita harus perilaku dan perbuatan yang menyelamatkan hati-hati dengan ucapan selamat dan tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesanya selamat tidaknya manusia bagaimana dia menjaga lesanya kalau ucapan sampeyan api sampeyan selamat ucapan sampeyan elek alamat sampeyan gak selamat Allah masin Allah Muhammad kan pernah saya contohkan coba ibu sampeyan pagi-pagi berdiri di tepi jalan ada orang lewat sampeyan mengucap singapi Assalamualaikum bahwa alaikum salam orang lewat mana yang sama ngucap singapi selamat pagi orang lewat sampeyan nyebut menengarpe ngucap singapi hai orang lewat sampeyan nyebut halo orang lewat sampeyan nyebut halo orang lewat sampeyan ngebut good morning to the world sama nyongono manak tingkodoh pinggir rembong jaysona wong lewat sama mucapodoh narepe picepon ke zaman oleh balesan katepongko wong itu mana sih lewat maneng sama ngecapok dobel sampai limang menit gelosor karena ucapan yang tidak menyelamatkan perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan nolong uang menyelamatkan termasuk nanti jariah bareng-bareng untuk nyempurnak no pembangunan masjid itu perilaku yang menyelamatkan coba sampai perilakunya tidak menyelamatkan melakukan nangguh di tutup tutup di pokoknya Hai bawa banteng mau hahaha tetapi celatu sampai pohon yo yo pokoknya satu hidup itu harus selamat kepingin selamat ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan perilaku kita juga harus perilaku yang menyelamatkan ini nomor setunggal nomor kali hidup itu harus sehat sedoyong mesti kepingin sehat sehat itu artinya terbebas dari penyakit penyakit itu ada dua ada penyakit jasmani ada penyakit rohani ada penyakit ada penyakit batin sehat terbebas dari penyakit jasmani maupun rohani penyakit doher penyakit jasmani itu penyakit penyakit tubuh bangsa ini panu kadas, kurak, goreng, rangen, bubulun, cantengan, kutilun, udunan mencret, mumet darah tinggi kolesterol asam aurot bulu kaku nah, mau besok balik penyakit doher penyakit jasmani ini ini penyakitnya kerasa lorok tonggok-tonggok ini gak ngerasa tonggok-tonggok ini gak lapo-lapo yang kemeng yang ngerasa lorok ya cuma yang penyakit penyakit doher penyakit jasmani penyakit contoh ada uang yang ngerasa yang ngerasa dapet saya ngerasa dia nyengir dan dia dan menang ngerasa meringis yang nyut'? kok tambah moler nyutu tapan-kapan yang nguduh aku dikabari yuyuyuy meneng-meneng emang makanya pengakit doher penyakit jasmani tambahan gampang soalnya penyakit ngerasa noloro ga betah loro gelem tombol obomane onok tombol yang praktis jenengnya mori ngakting aku lama nyebut notok niki wasilah bantu sampeyan benti paringi waras weh semua yang lain tambah menek sponsor ya minta sebut arang-arang menerati sebut noyo Junkan rumah ya kadang-kadang ga oleh kelewatan masang kutuku dicecer karunnya klik oleh pelanggaran rumah no prune-rumah nebio upseries kontra ini barengnya aku nang pengajian karena gambar aku nyekeli ini foto nge telekno banner bali otak tuntut weh mana itu ngane dewe gambar hai 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 ini kalau dipasang neng dinding lebih domane bro nyambet gaya nyambet gaya ngaji ngaji maku nge-nge tari wangi ini dia demi anak-anak Allahumma sallallahu muhammad tekan timo kan ikutnya penyakit doher penyakit jasmani CC karo penyakit batin penyakit rohani bangsaan yang ucuk suma takabur hikat tokai sombong iri drengki jahil metakil bub 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 kakelem wabu karo tonggok kakelem rukun bodoh pengurus masjid eh ntar nombor dan judok ini pokok maju mre nih wongin iku penyakit penyakit rohani tambah nane rodo repot ngomong-ngomong sing penyakit ngekak rosoloro sing kemeng tonggok tonggok nih misalnya di sini ada orang yang ganti maling iku sing rasana sumpek sing rasana susah malingin apa masyarakat masyarakat padahal iku asli sing penyakitin malingin singgak waras iku maling malingin dua barang yang dicolong uang ini mesti mantel lu kok tiga nyolong barangnya uang iku jenengi kak waras bu galen sampean kulik dirasani tonggok saman dirasani uang mangkel jujur sampean nate ngerasani uang ngomong boten kawaras ema nere ayu ayu do gengem iku jenengi kena penyakit rohani kena penyakit batin tambah nane rodo ewo soalnya sing penyakit tengang rasa noloro sing jelas kabe wong iku kepingin sehat makanya kita selalu diingatkan leapan ketemu dolor ketemu tonggok ketemu konco marini ulo salam assalamualaikum sing ditakono pertama mesti kabar tentang kesehatan Assalamualaikum Waalaikumsalam ya apa kabarirek sehat alhamdulillah sehat ya apa kabarirek sehat alhamdulillah sehat yang ditanyakan mesti kabar tentang kesehatan aku seburung tahu kurung mongong ketemu sang konco ancak dulu rokok saat tonggok sing ditakono ya apa kabarirek kita gering yang mesti sing ditakono kabar tentang kesehatan alhamdulillah sehat masyarakat disini gak sehat di lu jawab tetap sehat ya Allah bu kabarirek sehatan alhamdulillah sehat padahal raih ini lo tempelanku yuk pak libur iku jawab yuk sehat orang-orang ditakoni goncoy ya wajah sehat aja sehat apa nih mentret 14 ini masih mentret itu tetep gak ketoknya tetep diomong no soalnya hancen ya kebingin ayo coba uang tua-tua yuk takonono bahaya nopo kabarirek sehat tambah alhamdulillah nah sehat tapi yo sehati uang tua hancen sehati uang tua bc hati uang nom yuk leh sehati uang nom itu sehati sehat temenan kesehatannya betul-betul prima sehat temen makanya leh sehati uang iu kemana-mana tangan kosong berani tapi lewis tua coba netepalung mau ngondok tadi sini apa oh minyak angin balsem minyak kayu pote aroma terapi itu tegesi uang tua untuk mempertahankan kesehatan wis perlu senjata senjata ini yang minyak angin minyak minyak kayu pote balsam kadang lu mau dengan dala nih lu minyak kain minyak angin sehingga balik ya ya balik mas balik minyak anginnya kari gua sekapan nih gua ngaji bareng kali pejabat-pejabat agen nonton bu pula dereng hingga panggung nih ya wato ya bersin ya wato ya bersin kalau di sini sebelah gua flu pak kiyai iya nih kayaknya flu begitu gua jawab kayaknya flu gua buareng dametok nominnya angin no lo pejabat nih kuliah sedang gua senjata malah ibu-ibu ini kumbo tenamong lih lu ngotok ngawa senjata ngibu-ibu ini kok kate turu yang meripatnya ga isok merem lih gurung tangannya nyekeli senjata loro tangan meneng otak tangan dengan botol diisi banyu panas kayaknya kau awak seret 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 gaes tolak tolak angin tolak buju kok tolak angin tolak angin ini tangan dengan mau botol diisi banyu panas bunyi ku awak ku tolak angin dan minyak kayu putih kok tangan kiwaku gae tolak buju kong ibu-ibu kadang ya nakalan rumong so capek payah males ngerti sing lanang terginas semangat untuk menghindari itu blonyoan minyak kayu putih sakko curawa ngeleng lanang genek menunggu ya langsung mengkeret pembunuh selera tingkat tinggi tapi nih wong lanang cerdas ya ga kurang agak kelek minyak wangi semprot ayo hadu kekuatan senjata oh no minyak kayu putih gini minyak wangi emang medok cerdas ya mau kalah ha parut no berambang ayo wong laneng leeskinek parutan berambang gak balik cengkelak mending klub balik taruh nyanyi putuslah nabanku akhirnya masuk kelompok tilawah tidur di lantai bawah lah supaya sehat ya nopo eh ibadah yang disyariatkan oleh agama islam itu semua menyehatkan sehat zuhir sehat batin sholat sebagai hasil utama dari perjalanan suci israh mikrod itu juga sangat menyehatkan leher batin Allahumma salli ala muhammad ibu bapak sholat itu miniatur dari manajemen kepribadian eh mba ketaknya orang ngerti lakwong sholat itu dituntut kudu khusyuk hati khusyuk pikiran khusyuk rogo khusyuk hati ini iso dati no produktif ahli ikhtiar orang gerakan senang jenis apapun yang lebih menyehatkan bandingi sholat tidak kudu khusyuk agak apa Tuh bergulung berulang-ulang dan kutu terlindung banding lev titin menyehatkan jarak batin makanya ngapun-ngapun para kiai kiai ini nanti sepuh sehat-sehat jarang ngerikan nunggris-nunggris olahraganya apa ya sholat niku kiai ini sholatnya mesti pepek masalah kiai sholatnya orang jangkep kiai koplak sehari lima kali mesti kapa ya sholatmu lima hari sekali tinggalna 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 kadung geleng kumat digabung-gabung niatnya usul libertasubhi paduhri wal asri wal maghribi wal isyai koplosan lilai ta'ala alasannya ono waya subuh dikai maraton waya duhur pergi ke salon waya asar main badminton waya maghrib lihat sinetron waya isya main headphone awas malam kubur kena smackdown halo korong kiai sholatnya fardu lima jangkep tambah rawatnya kopliya batiyah istiqomah sholat doha bunga setahajut setwitir makanya sehat sama tau meronok kiai dogaru pia ma push up dan dutun kan push up kan jogging tapi sehat ngalah-ngalahi kapolsek dan ramil sehat gata ntnono pokok tuwoy insyaallah kelewis sepuh sergeb dahajut sergeb sholat tetap sehat nah sholat itu gerakan utamanya kan tiga posisi inti sholat itu kan tiga berdiri bermerkumpung bernyosok berdiri rupuk sujud nah duduk antara dua sujud itu masuk kategori berdiri posisi utama sholat tiga itu pertama berdiri ketika berdiri manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya dadanya lebih tinggi daripada kepala makhluk langkai artinya kepala tempatnya otak dada tempatnya hati otak untuk berfikir hati untuk berfikir rata-rata manusia itu tinggi otaknya daripada hatinya lebih menggunakan pikirannya daripada pikirannya selama masih seperti ini belum bisa jadi orang baik dan benar orang kalau lebih menggunakan pikiran mengalahkan hati biasanya temperamen mudah emosional gampang tersulut amarahnya gampang tersinggung gampang ngamuk ada masalah didik ngamuk ada masalah didik ngamuk ada masalah didik ngamuk rumah rumah sana ngecek kalau aku orangnya enggak kayak gitu aku suka positif benar aku tuh kalau ada ibu ibu mbak yang senyum sama aku aku mengertikannya berarti dianya suka sama aku ngecek lambini celemar celemar lambini sobor hati mohon maaf orang ngelerek tersinggung marah-marah melaku nampak pasan ngelerek 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 nantang colak matamu ayo ngelerek colak temen padahal ngelerek mau asli wong kero kero ngelerek ngelerek tetap ini ngelerek selama si ngelerek ngai pikiran kaki bangi karo hati mesti emosional mesti hangel ditoto halo halo bangun masjid jelas-jelas niatnya bangun masjid wapi ano bangun masjid niatnya didai bisnis ano lo terus masjid ini gak didol ini wong sing adol masjid bangun masjid jelas bangun rumah Allah bangun tempat ibadah mesti enak seneng ini bangun tempat teko ini maka ini ngeton rongsong lo nge lapong ngapun ngapun ter nge soal hati hati emosional jadi ada barang api disikap elek diterima elek makanya di dongak nong di dongak nong hukum keberadaan masjid ini dapat memper keberadaan kebersamaan amin Allah amin Allah di perjalanan suci isra meron iku rakminal masjidil haram ilal masjidil akso perjalanan dari masjid ke masjid betapa pentingnya masjid sebagai perekat umat sebagai laboratorium rohani untuk membangun karakter umat masyarakat dikucik dari api misalnya uang jadi gelomb masjid insya Allah dari uang api tapi uang menjauh dari masjid uang dari uang api ini repot agama Islam gak tahu masjid masjid dengan jenazah selama masih menggunakan otak hati ini kalah makanya terus dikongkong rokok ketika rokok posisi kepala secacar dengan dada berarti otak selaras dengan hati fikir seimbang dengan fikir ini dereng cekap untuk menjadi orang yang baik tapi ada keseimbangan ini salah satu hikmah bapak ibu lapo laki-laki dipertemukan dengan perempuan dalam ikatan pernikahan agar terjadi keseimbangan menjalani kehidupan lebih menggunakan pikiran lebih menggunakan perasaan cekap gua kekiran sak laki-laki ngongong bapak kamu nggak mikir makanya mikir ngomet kamu mikir iya cekap laki-laki 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 merasa kan laki-laki laki-laki merasa kono enak mari kejambu lama makan mari makan turut ini enggak iso menyebabkan itu mandeki urusan anak yang wedok omah itu sebuah orang wedok masak yang wedok bau-bau yang wedok sama tahu hanya ambil masak ini repot bingung yang ini duit aneh belajar ini sama titik aku sampai belonceng itu aku ngarep aku suka soalnya aku tak bayang tapi nyongono menyebabkan itu gelangku kalau aku pakai modal sampai aku aku balik-balik ini belum cukup untuk menjadi manusia baik dan bener oleh karena itu di terus no sujud ini gelap ini gak beranah ini orang cendolnya ini gak mau ini gak janir tapi aku ngempet suai-suai gak betah gerangannya duit dingin ya juga jubu tononya ini ini jubu tono ini gagu ini pulang balik-menem balik-menem peranakannya orang cendol makannya terus dikongkong sujud ketika sujud kepala lebih rendah daripada dada bahkan lebih rendah daripada albokom otak lebih rendah daripada hati hatinya lebih tinggi nah ini ini baru jadi orang bener lebih menggunakan hati daripada otak-otak sampai nolak uang nguleng guna nolati misalnya kakabang ngamuk nggak ngapang tersinggung enteng ngadepi uret masih di elek-elek kalau apa-apa nggak ada mangel nggak ngakai hati-hati masyarakat ini uang ngeliatin api masyarakat kembali masyarakat lele putih air mangkuk Oh no bauti dia lele ambil tunai-tunai lu aja ngomong bahayaasty jualnya saya melihat semuanya paham kalau tidak malah bisa diterima di luar biasa saya melihat cm saya melihat itu jelaskan uangnya uangnya banyak juru botol yang burung jelas itu banyak bersih banyak kotor supaya jelas dikocok-kocok cocok-cocok-cocok mari dikocok bening aku berarti banyak bersih mardi kocok-kocok-kocok kok butap berarti banyak kotor ini burung jelas kok ngapi tahu ngelai gurung jelas wabes yang tekan dokena ngilai gurung jelas nanti sing ngapi nanti sing ngelai anggih mula sesuatu doa nikur simpuk doa koneko terus ngapi ngapi mana yunggak jelas ngidih disik didongsong-dongsong ngadongin suara salonnya nigi wamelek kocok iyo burung ngarungwan maka nih sing lupun oh ini belakang ini kok jorongong selway api penampilan itu ayo nanti ada ngutangi gurung lunas oh ketoro bucama 2 kreditan kita ngapun ten supaya jelas kita banting ceramang ini kita banting ceramai ini bisa jadi ini sambian darwaku elegan sampe yang mesti untuk berarti jelas dikocok-kocok dikusi Allah akan dikocok-kocok dikai penyakit ngocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok dikai penyakit lumayan parah ya apa sih bening tak budak eh dikocok dikai penyakit hatinya sabar eh pas nrimo akhir-akhir dikiri akhir-akhir domo nih malam marek nangkusi Allah wajong beningi berarti wong api yo gelem berobat yo gelem domo dikocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok malah ngerusulah yang beranggir uang disambati angru uang disambati ruang sana penyakit ya disambat noe tambah waras malah temen menitumpangi sampe yang mbohyu aku sana pitung binoki mumet siraku jadi disambati sampe yang cuma mau menjirai ngakui ngagetmu dobelin besona saulana ngising getih itu gak para suara wong ini bening dikai penyakit yo marah kenang Allah yo nungo yo sabar yo ikhlas yo nrimo yo gelem berobat ngurang kok terus pasrah seleh eh penyakit sehingga eh pengeran waras sehingga eh pengeran boleh pengeran gue waras ayo waras amba ane wis insyaallah ga suweo rongkong nampu nge kadang karabu insyaallah dikocok-kocok dikai gagal panen ga duwe duwe halo halo aku di rumahnya tak ga sih panen ane gagal terus karibah nene lo kena potong leher dia ga mau no ga duwe duwe ya apa sih dikocok karabu insyaallah model ngonengku hati ini kok ridho anjani saya ditundar segini ambil gusya Allah gak dikeh no saiki katika dikeh isi luwe agen itu maka saiki saiki wayai buruk tepak hati ini bening nopo duwe cak juta padahal yang dikepingin hingga 15 juta yang dikepingin hingga 14 juta yang dikepingin hingga 14 juta yang dikocok gagal panen ganti duwe dan ngeresulat ya Allah aku kewes sholat ada pengajian ya teka ada masjid dibangun ya melu nyumbang mari maghrib ya maju koran oh dia mau pancet nene ya ikut biar karena ga si Allah ya abu aku mikir ga si Allah yang ngumat kau kan banyak sukara ini ga sanggup jadi gue si Allah ga neng lele gue si Allah dikiun pensiun ini ini aku berarti orang buteg kotor kamu ngele halo mohon maaf kadang menjendengan ini aku dikot kadang dikokok dikai no ga si uwe le gue tonggok nge rese pol rese sama nis berusaha api ketemu yang nyobo sama nabi Oh ngga ngomong api ambil sampean sama dua opo-opo yang sama kei tapi diopongnya dua opo-opo sampe enggak tahu disini berarti konten asing di toko modelnya nih diongin ya toko-ko kaya kerudung warna apa sama yang tetep api enak toko iku api enak toko iku berarti sampe yang benih iku ngapi Uya Allah duetonggore sel langsung ngamuk ngamuk titenono moronang kiai jaluk domo ini anak domo sing diwata-wata misal jeblos ini ini ya setel ampang ngirito ini berdolong atau selulat berdolong lisa usus-ususnya itu setel kodoko celuking itu berarti wong buddha wong kotor woi semua ibadah itu menyehatkan poso menyehatkan makanya berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat wong leka tau poso iku malah gampang kena penyakit wong leka tau poso malah gampang gering gampang diserang penyakit aneh-aneh penyakit makanya dalam setahun satu bulan namanya ramadhan kita diwajibkan kuasa agar sirkulasi iya yang ngomong iwong ini kesehatan ini sama ini tetep ini lho buku awa yang menung saya koyok tanduran aja tandurannya yoboto disiram banyu ada tanduran yoboto disiram banyu buku hari itu kotis awam awas ketularan kamu selala Muhammad pengajian aku 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 tanduran itu anjingnya yuk kudu disiram banyu tapi lah terus-terusan disiram banyu suwe-swe bosok nah waduh engu yuk ngono anjingnya yuk boto dikai mangan dikai ngombe le ngamono yuk mati tapi lah terus-terusan dikrojok ngombe dikai panganan yuk bosok makanya wongsi ngakean panganan mohon maaf waduh ngejemblung lewes waduh ngejemblung iku dati sarang penyakit albitnah asludah waduh gede ibu sarangnya penyakit makanya wongsi gampang loro gampang diserang penyakit Hai nganteng sama eh kita ngomong sama kongsi ngawet awet uripe warotor-rotor wong cili-cili ini cepet mati makasih ini bangun masjid ya Oh masjid berarti lebih parah dibangin ini lho turun tarikan opo-opo langsung-langsung supaya saya nyantai bro tolong itulah ngakunya gila sama Allah itu tulisannya nenggi-nenggi aku sudah gila dengan Allah ya aku dan gila dengan kiai Anwar Zahid aku kata gila subhanallah kiai Anwar Zahid temanku lebih setia dunia akhirat koncoy kiai Anwar Zahid jos tenang kagos berkotos-kotos berkotos-kotos maka eh eh dulu kamu selamat dulu kamu selalam Mohamad jadi uang-uang uang-uang nggak tahu posok manganai akhirnya terus jadi sarang penyakit terus tuwa sama nondo ini sama juga singgung-ngungung disitasi gede-gede disi malah itu tisroil gaya nih yang menunggu nah ngaji nge-ngeo menyehatkan apalagi campur ngaji ya dibarengi jariah dibarengi dungo kini kulonjirkan wis mlepet nangkone ulan rocak muka-muka kuwabe oleh barokai ulan rejep oleh barokai ulan syabal cedoyo menangi ulan romadhon ganti sempurna dungane lampun apalah ayo bareng-bareng dungo ulan rejep nyewon barokai ulan rejep ulan syabal menangi ulan romadhon terus dibarengi sodako jariah tanggi nyempurnakno pembangunan masjid cendol merigi ikhlas g ikhlas g singgisi kulo dungane menangi ulan romadhon ganti sempurna rizkine ditikil-tikil denegosi Allah nondonya oleh balesan sing oken wakirat dati dati tabungan dan dati perkoro sing bakal melani penjeningan nungar sa negosi Allah kocok-kocok panitiyah persiapan do cahayu panitiyah romone omonganku seduk ojo melaku selawatan karondong pesanku do sampean lewat ojo nganti kapan goro nyeplungi ojo ngali kapan goro nyeplungi ojo ngali teman-teman tambahin orang-orang wanita temeriki kalau tambah itu sampaian moga-moga tibarokai dosya Allah di paringin selamat dunia akhir hati siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid berapapun nilainya syukur-syukur demi Allah dibangunkan istana indah di syurga kecewa-kecewa kenikmatan sejaklah selamat nama nilainya akhirat netik gedungnya moga-moga demi Allah pun buatan usaha kulakei promosi macem-macem pokoknya jeningan yang kepingin selamat ini bodoh karun jeningan wis kontrak suarga suarga itu sudah dikontrak oleh saiki ngora kudungan teknik mendedah akhirat telat wisat kontraknya saiki tukunnya saiki pun moga-moga zaman tuh kudemik rong emu oleh skrupetok bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Firojabah bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Firojabah wa sya'bana wabalighna ramadhonah ini konek diartainya Allahumma ya Allah barik mungkin paring barokah menjenengan paring tambah kebagusan lana dateng kita sedoyo singrawono genegi sedoyo jamaah Firojabah yang dalam mulan Recep wa sya'bana lana yang dalam mulan sya'bana ruwah mene wabalighna lana muki dupukya akan menjenengan ingkulor romadhonnya ingkulan romadhon wabih bukong-bukong menangyulan romadhon singorang ngisi orang melu nyubang aku orang jamin diwoto sareng-sareng ayo panitia melapak pesengku kapan urung ngiseni urung nyemplungi ngaling-ngaling Allahumma bariklana Firojabah Allahumma bariklana Firojabah Allahumma bariklana Firojabah Allahumma bariklana Firojabah Allahumma wa sya'bana wa balighna ramadhonna wa sya'bana wa balighna ayo disambung salawat sepandar salim wa salim da'imat ala hamada salim aman urung nyemplungi ojo ngale sampe an nak jomale desa turunnya diceplungi asuhabimamqadwa hada wal ali wal asuhabimamqadwa hada wal ali wal asuhabimamqadwa hada inggulan raja ya Allah jama'ah nyu'un ibadah engkang serekep ya Allah jama'ah nyu'un iman islam engkang mantap Allahumma bariklana Firojabah Allahumma bariklana Firojabah dikandar wa sya'bana wa balighna ramadhonna wa sya'bana wa balighna tambung salawat salim wa salim da'imat ala hamada salim wa salim da'imat ala hamada wa al ali wal asuhabimamqadwa hada wa al ali wal asuhabimamqadwa hada ya Allah jama'ah nyu'un barogah ingwulan sya'ban ya Allahumki pari nikmat seger kuwarasan ya Allahumki pari barogah ingwulan sya'ban ya Allahumki pari nikmat seger kuwarasan ya Allahumki pari rizki halal kecukupan sangketa mesamu ninda akan kesainan ya Allahumki pari rizki halal kekakamulian Allahumma bariklana Firojabah wa sya'bana wa balighna ramadhonna wa sya'bana wa balighna ramadhonna monggo selamat sing ikhlas salim wa salim da'imat ala hamada salim wa salim da'imat ala hamada wa al ali wal asuhabimamqadwa hada wa al ali wal asuhabimamqadwa hada ya Allahumki kita menangi wulan posa ramadhon wulan suci wulan engkambulya ya Allahumki kita ya Allahumki kita tan sahbikan turi wa kuribh bahagia muliawan tendonya ya Allahumma bariklana Firojabah Allahumma bariklana Firojabah wa sya'bana wa balighna ramadhonna wa sya'bana wa balighna ramadhonna salim wa salim wa salim da'imat ala hamada wa al asuhabimu wa al ahada wa al ali wal asuhabim amqadwa hada yang ketiga harapan hidup itu harus nikmat sedoyoti yang pengen ngerasakan nikmat nyemangat sedoyoti yang mesti ke pengen nikmat makanya lewonten acara-acara biasanya ada hidangan ini ada senek ada jajan ini ada ngomini ini di pari ini karapan ini ya di pari ini eh terus di aturi monggo di pondahar lebu-ibu biasanya boton tidak di tempat tapi net disubuhi ngoteniku malah dong ngetoknya plastik resep dibongkos digomong mulai apa dipangan dong enggak enak bagi ibu-ibu ya enak tapi ibu-ibu akan lebih merasa nikmat ketika jajan itu dipangan anak es indomah ibu-ibu geleng ngalah itu ibu-ibu dan bapak-bapak ya amblas aplastik plastiknya takota-kota ekolo bapak-bapak di damel dahar ngoteniku tasik seragat ngerosot nikmat ngopong bota tasik nikmat ya berarti tasik normal kali biasanya wonton sing sampun dikurangi kenikmatane lewis ngunduri sepuh biasanya kenikmatan mulai dikurangi sedoyo dianggap bahaya nih sedoyo dianggap jahat daging dianggap jahat kalian duwe garah tinggi bayu dianggap jahat soalnya kena asam urat ini ada semangat atau sampe woi barang-barang dianggap jahat bijak pras mana nih dipleroi siji-siji disugui sate wesorawani sing ditakokno malah teri itu isambel goreng hati asam uratnya kambuh lagi pangan cumi-cumi ya alergi disugui teh lagi jaluk ganti kali sudah punya pabrik gula sendiri kasih nendidik tensi tinggi mendekati istri wes disingkiri Masya di jamonnya tetep kaisok tangi rencana kate pengpidu mek kuat pengsiji makanya rumus untuk mendapatkan kenikmatan itu cuma ada dua ditunda dan dibatasi ibu kejenuhan itu akan timbul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan apa ini keseringan bosan apa ini ada kakean belengger kak nikmat jenengkano tiap hari makane enak 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 ngobene seger 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 belengger kak nikmat jenengkano tiap hari diundang ceramah dan putih-putih panitia nih kepingin hormat masak sehapi-hapi elek mengekik hidangannya sehapi-hapi masak ibu-ibu tapi bentinoh ketemungungmu ibu yuk bosan yuk belengger wiskah nikmat wale makasih makanya lepengen nikmat kudu ditunda dan dibatasi bu nikmat nikmat nggak harus mewah nikmat itu enggak harus serba banyak mbora dikatekno kadang-kadang nikmat itu sakit-sakit tapi terasa nikmat di jewek itu lorok lorok tapi kadang-kadang terasa nikmat kapan ketika yang mencubit orang yang dicintai ya lorok tapi nikmat merah ditambakno malah disiwe diambakno nggak kenang-kenangan ibu-ibu amel ini nggak sakit nggak sakit yang nopo pemane bayi pola nendangi wateng bayi 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 nyucak-nyucak sakit tapi nikmat bukti nih masing-masing lanak turunnya harus dibukai mas 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 melewati utama kilo proyeknya sampe anmas pola ya kadang-kadang sakit tapi nikmat bahkan ada yang di rumah sakit di merasakan nikmat Oh penama lumayan parah penyakitnya tapi nikmat meswara sejak mulai keluargane gak gelap nikmat di rumah sakit kecuali jatuh cinta beperawati halo halo yo ko yang sampe angin iku lo logoket mulai mari maghrib mau tapi saiki yo sakit yo keringin yo panas tapi kan nikmat setelah berjumpa dengan idola nikmat itu menyangkut rasa bukan menyangkut materi karena nikmat tempatnya di hati makanya pas kalau dikasih resep untuk mendapatkan kenikmatan satu ditunda le pentino makan ngobie makan ngobie makan ngobie apa mana enak-enak belenger kan nikmat le pengen nikmat ditunda makan minumnya di siang hari berbicara nih posok nah boleh buko ojo kakean kudu dibatasi lawo ejo ake ake ojo macem-macem betala dibatasi telua yang kulan nikmat sambel terasi iwak teri tempe goreng segone liwat anget besok maknyus jos gandos kotos-kotos sampai bledos dari ini mau mau gureng ditamak nolius kemecer terus nganti ngiler ngiler setas mambu ngiler ngiler mau bareng mesebo ah tentean lue sambel tambah segoe lue segoe tambah sambel lue sambel tambah gane lue segane tambah sambel mari pangani piringnya dikoreti tangannya diklamuti terus mari wisul sediambungi siji-siji nikmat gausah aneh-aneh apa aja boleh kakean berlebihan mesti belenger kumpul bucu yang mau ngomong bumbu dino pekpat 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 ya perotol dengkul dengkleh dengkleh gak nikmat mulai nilai pengen nikmat yoditunda yodibatasi halo paham gak paham gak paham gak bapak yurep ini ikutu nikmat tarane nikmat takutu opo duwee mau ngopo duwee burung karuan ngerasa nilai nikmat gbogge pasok lali resep yang penting bukan berapa yang kita miliki tapi berapa yang bisa kita nikmati betul hidup ini untuk dinikmati makanya jangan hanya si boh pencari ga sempat menikmati anda pegang duwee gbogge pasok bermati duite oleh duwee tukane sawah oleh duwee tukane sawah oleh duwee tukane sawah kakau berngerasa dite kendesan mati sama ya rugi makanya aku duwee mau ake naftaru haji budal okumroh nih mati duwee ngurip sepeisa nih gak tahu luar negeri ngurip peisa nih gak tahu numpah pesawat ngurip bono cendol bisa model opo tesono tengah sawah sekali-kali lopak nonton pramugari orang-orang udah pesawat kok itu berangkat untuk Mekah mana lu gue taket kayak opo tuku tanah raih nganti gue balenganya perkara tanah empat hidup itu harus manfaat sekecil apapun asal manfaat monggo dilakoni nah tamen lagi pengen manfaat gak kutu ngede nih jadi kiai gak kutu ngede nih jadi bunyai angketnya saman ngasih muripe manfaat itu kita jadi kiai jadi bunyai tanganwa mau kepingin manfaatnya ini bunyi kapan jadi bunyi nah gitu ya misi manfaat melewati ngga punya semampat salah adon-adon iya ngapung aku negeri pika manfaat belas malah orotoro Tumat bila subangan kono subangan kini jarennya tiga pondok tiga yayasan padahal fiktif kono pondok eh kono yayasannya kopla proposal pondok dui atif yang ini dui pesantren sampai ini ini padahal gak loh cari kopla ngomong kau sampean Halo nengi 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 jelas tiga bangun masjid ikhlas oke oke manfaat walaupun kecil asal manfaat di laponi manfaat ini sesuai dengan potensi sesuai kemampuan sesuai fungsi lezaman jete cita-citanya jodokur-dokur jete ke pengen ngangkat mejo bukle jaman jete urusanmu cukup alpupil irumu wacokil 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 pitu jete makane sesuai fungsi dan pinginannya tak sampai no sama melaku ngomong-ngomong ngomong beli ngomong carang ngomong paku huangen itu jenisnya manfaat dia ganggangu wong lio di masjid ngomong nyala ngapai ngomong pate nono itu manfaat di pasangin motor raih patenono gumanfaat embo masuk WC umum mana tinggalan uang mundung-mundung siramen malah ditambahi sesuai fungsi lah contohnya misalnya saya saya ini penggawiannya ngulang ajaran cili-cili ke lombok dan kalau pak presiden tidak ada menkopol hukam menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Hai ngaku gelap ini berarti aku kopla kan jadi diopor negeroi ngomong aku penggawiannya cuma alibad ka alibad roi alibad ma'o bapad ka bapad ka cerobi bapadu mabuk bapad ka amat apad kata memadu mamu matamu dewe penggawiannya cuma ngomong ini jadi no menteri ko aku gelap bikin jeneng aku awang sampel pokoknya ayo orep bikin tadi mau saya manfaat kairunnas anfaohong linnas saabi-abi yang menungsa iku singguripe manfaati itu merapeng sabodoh-bodoh anok tonggoyen duwe gawe naman rewamo jenengnya manfaati manfaat secara sosial manfaat secara ritual makanya dikongkong haplumin Allah singabi yoti kongkong haplumin nana singabi understand hei isro makna iling terutama kongwedow edo yung na puten kusahakna jadi kongsi manfaat macam malah jadi penyakit penyakit kongwedow yuk roto-roto ketika lih ambi kanin nabi tema isro miqrot keliling neropo itu iti, isin ni neropo wong lanang karwa wadu' luweake wong? wadu' uang uang duduk neropo' itu lanang karwa wadu'akew? wadu' itu gak jujur apa-apa itu gaibadah ya ibadah malah leper kore ibadah boleh gantaran ya gampang wang wadah oh 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 tau satu-satu sama gila gantaran dengan senyum kasih sayang dikaji gantaran salaman hormat 6 buju tuh soalnya rontong toko selah-selahnya diriji dokurangnya obok sama ngelayani garwani monokan monowik kondok karo perang wisabililah coba mari monok waktu jinabat dosok sampe ane ku kecer kabe rontong kabe bareng karo netese banyu boh malah do nyawa ngiku kok ketularan boh 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 samatus kena gangguan gini boh boh maringono zaman kok ditaktir hamil loh selama kehamilan ibu boh sedih nao ganjarane sewu coba lene sangang ulan piro batang ibu ya obok usaha ulane tulung pulau ewu lene sangang ulan rong atus pitong pulau ewu awane digantar bodoh karo posok masih yang sampean mangan-mangan terus pengini digantar bodoh karo tahajut masih yang sampean turun Allah ma sila ala mohammad yes yoh sampe do goh no loonggu mat nang mat nang do goh no loonggu ke mat nang do goh no loonggu ke nha awane digantar bodoh karo net ibu 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 hamil ibu selama kehamilan awane ganjarane bodoh karo posok masih yang saman mangan terus bengi bodoh karo solat tahajut masih yang saman turun makane mateng omaneh ya ibu ngelair no ibu dosa sampean bersih bodoh karo bayi yang tas lahir ibu ibu ada yang cerdas ibu pracaat pracaat munum dua anak cili anaknya rewel kemudian ibu mau mengemii memendili lah apa bahasanya aku menghindari kata-kata susu mengemii dan memendili itu menengok bikul lima syotin mi atuh hasanati tak sedotan ini ganjarane satu cerut satu cerut 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 lima ngatus makanya sekali-kali ngemii karo bawa kalkulator ketek cerut 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 dan kok tau talen bisa sedotan ini seatus nah ini anak sampe kuliah gak di sampeh di ruahil ya misalkan ngomong beridil ya enggak lah tipe bapak ini gak popong jalan ha 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 eh gila kangkaran ini lu gampang kemah suatu gua tapi lah aku pakai mela bunuh rauwek soalnya satu wang wadah itu gua bagi ya tulisan kehaaran musa kita meripatnya diomong rumputnya kopik ya diomong meripatnya kita apa diomong kopiknya di rumah apa ya di diomong ada anak tau gak soge selamat bila saya 10 soge di sate sate ini gede-gede saya kepel-kepel mesti diomong ya sate yang jobok bosong di runtah yang soge ini boblok diomong ngga dikaino sate cili-cili ya diomong soge meleki sate yang laler-laler yaudah kenduran hajatan berkata cili gepeng ya diomong bayai mendanggung sewu nyembelai pitek siji bisa lah apa-apa ya becek ini lo becek kowo tekan gona yang dua kawes apa sih ada dua mejo ya diomong ada roti ya diomong nyuguhi tamu roti jamur sebelah ada gedang segeda mau kembir-kembir kayak susunya baca baca ngatut sebelah ada udah udah didemek kayak atau siya udah udah ini di sawat kiri ya bongkong disubuhi teh seruput teh orang ngalor orang itu dikain makan suatu di sendok suatu rasanya kayak yuyuh jarak hampi ketok kemanten ini yuy diomong manten laneng guanteng si kue dok wa yuk cip juga pantes ya mantene jancerasi kayak kerajaan mantene si klaneng guanteng dan si menceng welen jembur es yuy diomong manteng laneng pecek melek amatane ini itu berkata sekundi apa yang itu apa yang itu yang itu apa yang itu apa yang itu yang itu yang itu yang itu yang itu wah ingin dalam ini apa yang ini 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 kondisi iya diomong monopo biaya enggak payung belum apa-apa itu kondisi ngelak mangan otokoi telat iya diomong kiai jual mahal tentennya apa tepok terama suwe ya diomong terama ngatok nopong otom panas ikan keringinan usilah yang blocor yang seteguh ngoceng-ngocerama dilu singkat diomong teramah WPT ngelak ngolih bayar cek larangnya yang ketik-klima hidup itu harus terhormat makanya kalau sama acara ini mulai pertama sampai terakhir yang saya hormati yang saya hormati yang saya hormati betapa semua orang itu pengen terhormat sopoh saya pengen diremeh sopoh saya pengen dati wakino kabe pengen terhormat ngaji doa narapidana ngaji doa lembaga pemasyarakatan ngaji doa penjara kita ada pengen narapidana saya tetap harus menghormati mereka mereka juga pengen terhormat ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian pada jamaah yang saya hormati padahal kita adep iku narapidana lho buang no penjara coba nih aku jujur ibu-ibu saudara-saudara sekalian para penjahat yang terlahanak yang orangnya bejat yang menjadi sampah masyarakat yang keparat yang temi sandal tetap yang saya hormati sejelek-jeleknya manusia saya itu pengen dihormati nge-nge-nge sampai kulatnya tempat ngajino lokalisasi memberi pembinaan kepada wanita-wanita nakal kadang-kadang diundang Bu cenggul adepi ku WTS wadah titip senjata perempuan suka telon saya tetap harus menghormati mereka betapapun yang saya hadapi mohon maaf wanita-wanita seperti itu saya ceramah tak halus-halus ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati saya doakan mudah-mudahan dapat hidayanya Allah aku yang ngomong kebakau mengenau apa anda nih para londek-londek sekalian yang sudah lecek semua juga para pegengge-pegengge yang sudah nyenyek dicamah aku mesti dicelatu diumpah-umpah cuma dicelatu halnya ditawani dipadukan ya api tambahin jamu tambahin madu saya mohon maaf mohammad semua orang itu ingin dihormati semua orang itu ingin terhormat nah kita terhormat atau terhina tergantung kitanya sendiri bagaimana dalam menjalani kehidupan melakon yang sama yang gak terpak terhormat semua pasti bercita-cita ingin terhormat di hadapan manusia terhormat di sisi Allah subhanahu sehingga gandengane isi nomor 6 harus sukses dunia akhirat di indonya yang kutu sukses doa akhirat kutu sukses disimpulkan dengan masuk surat wap lewong lo pengen lebuh suargo karena karena kali uang sak bedik-bedik uang sak belik-belik uang tetep kepingin lebuh suargo gini oke eh coba sampai jawab secuk jujur secuk bater sampean pilih di dipekso melebuh suargo taruh ikhlas lepuh nerokoh iya iya hati-hati walaikumussalam abis temen yang ketularan cuman garun yang gue wali ayo Allah masjid Allah Muhammad ini ngerti lekat sini kate Mari maka ini mau di sini musimono yang ngerti kok sampe enggak ngerti kate pindah Allah masjid Allah Muhammad woi woi lelewong ini tetep kepingin lebuh suargo masih ya dipekso misalnya kabe wong kepingin lebuh suargo misalnya orang ada yang wakal dablek atau sholat yang nalak homo orang pengajian yang dimusuhi kiai dibenci itu kakiroso dengan desok apa no ayam hilang yuare ibu jengjauh pokoknya leono pelem ngerti pelem mau gini mencetilo kembal jamu-kembal nanti dirok dilewati ini sore lo rontok nabit diobini mendem pas mendemoklosan kelepok-kelepok matai gue sakiri masyarakat goikot uskade diapa-apa wes karo warna reka sholat enggak kenallah homo mati ini mendem sisanya kekdono lemah diuncala kalau dipendem kira-kira keluargane ngelongson apa kabutin ngelongson jalu ya diapa no tetep jalu dihormat tetep jalu dikoliak no ya di dusi ya dikabani ya di sholati ya diundang no tonggok-tonggone dikoko tahlil ngendongak no eh mau di ini lagi mami dongong nganti pedan tengah Allahubaufirlehu warhamdulillah ya Allah kukipan jeningan ngapura dosa ni ya Allah manjeningan cemberna kuburi ya Allah manjeningan lebetakan suarga ya Allah jadi ini malaikat suarga arti pirogin maka setiap orang pasti kepingin gadai 6 perkoroni satu selamat dua sehat tiga nikmat empat manfaat lima terhormat enam sukses dunia akhirat mudah mudah-mudahan Masjid ini bisa menjadi sarana Kesuksesan dunia akhirat Bagi masyarakatnya Kalau namun peseniku Bapak Ibu Diperbaiki kualitasnya Terus masjid Sakbadane dados Mugok-mugok sakit dados Perekat umat kebersamaan dan persatuan Ken gini cendol merigi Kepuah, terjaga Kebersamaan, kerugunan Terus jamaah semakin kompak Sehingga dadosakan masyarakatnya Barokah, uribe Kepuah, jamaahnya Masyarakatnya, rukun Nikut dikepihakan Saking rahmatikus Insyaallah Dadoske Rahmat, barokah Di gerocok Dan sekitarnya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Tafaruqan ma'asumah Allahumma bariklana Firocoba Wasyabana Wabalikna ramadhan Firahmatim minka Wa maafirati Waridwan Ya hananu ya mannan Ya rahimu ya rahman Ya da'imal ya ahsan Ya muhabbilal akhwal Hawil akhwalana ilah asanil akhwal Fihawlikah wa quatika ya azidu ya muta'al Allahumma ja'alha Dalmasjid Ma'amuran ba'ibatika salih Ma'amuran ba'ibatikal mu'minin Ma'amuran ba'ibatikal muslisid Ma'amuran ba'ibatikal mutaqid Rabbana atina Fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Raqina ala banar Raqina ala banar Raqina ala banar Wa adakhilna aljannat Sama'ala berar Firahmatika wa fatlika ya azidu ya ghafar Ya khalimu ya sattar Ya rabbal alamin Jazallahu anna sayyidana muhammadan Sallallahu alaihi wa sallam Wa huwa ahloh Bifadla subhanarabbika rabbil aizzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursaleen Wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Yon bangabud dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh